Halo teman-teman selamat malam selamat datang di ruang spiritual hari ini kita akan membahas mengenai hukum kebalikannya jadi kita sama-sama tahu sebuah teori yang dimana ketika kita mencari kita bisa menemukan dan ketika kita tidak mencari kita tidak menemukan jadi itu umumnya yang orang-orang ketahui ya jadi ketika kita mencari kita bisa menemukan dan ketika kita tidak mencari kita tidak menemukan itu adalah suatu hal yang umum yang semua orang sudah tahu tetapi tidak banyak yang tahu mengenai hukum kebalikan dimana ketika kita mencari kita bisa tidak menemukan apa-apa tetapi ketika kita tidak mencari atau kita diam menunggu tiba-tiba kita menemukan apa yang kita cari seperti itu inilah hukum kebalikan jadi ini adalah ilmu spiritual yang tidak banyak orang pahami tidak banyak orang mengerti ya tentang hal-hal yang diluar nalar manusia ya jadi ibaratkan seperti di jam ini ya kita contohkan sekarang saya taruh disini di suatu situasi kita yang mencari kita bisa menemukan nih kita bisa menemukan jam ini kan tapi di situasi berbeda ketika kita mencari ketika kita mencari jamnya tidak ada di situasi tertentu ya ketika kita sedang tidak fokus pada jam tersebut kita mencarinya tiba-tiba kita tidak menemukan padahal perasaan kita kita sudah taruh di atas meja tapi kita tiba-tiba tidak menemukannya lalu di situasi tertentu ada yang namanya hukum kebalikan ya ketika kita sudah tidak membutuhkan jam itu kita tidak mencari tiba-tiba jam itu kita temukan lagi di atas meja sehingga disinilah konsep hukum kebalikan itu ya teman-teman jadi ketika kita mencari kita memang bisa menemukan tetapi kita juga bisa tidak menemukan apapun kita tidak bisa menemukan apa yang kita cari maksudnya begitu juga dengan hukum kebalikan ketika kita tidak mencari ya sudah tentu kita tidak menemukan kan tetapi di dalam hukum kebalikan konsep spiritual ini ketika kita tidak mencari kita bisa juga menemukan apa yang kita cari seperti itu jadi ini tergantung situasi kondisi yang ada pada saat itu ya karena sejatinya bukan hanya manusia yang bekerja ya tetapi alam semesta ini juga bekerja juga bergerak jadi jangan kita merasa ego merasa angkuh bahwa semua yang terjadi di dunia ini itu adalah atas dasar kendali kita atas dasar usaha kita sebenarnya tidak seperti itu ya di dalam dunia spiritual manusia ada manusia bergerak tetapi energi-energi lain yang ada di sekitar manusia juga ikut bergerak ya bergerak bersamaan dengan manusia tersebut ibaratkan kita bergerak hewan bergerak tumbuhan bergerak waktu bergerak semua bergerak alam semesta bergerak jadi apapun bisa terjadi ketika kita berambisi untuk mencari tetapi bisa menemukan itu adalah suatu hal yang sudah umum tetapi terkadang ada situasi tertentu yang ketika kita mencari kita tidak menemukan apa-apa maka kita harus bersabar kita harus belajar untuk ikhlas dan menunggu maka apa yang kita cari pasti akan datang menghampiri kita ya ini hanya masalah takdir masalah jodoh masalah rezeki ya jadi semuanya sudah ada yang mengatur semuanya bergerak jika jika getaran kita atau frekuensi kita itu memiliki getaran yang sama dengan benda-benda atau energi tersebut jika kita memiliki vibrasi atau getaran yang sama mungkin disitu akan terjadi suatu magnet suatu gaya tarik-menarik ya sehingga kita bisa bertemu bisa berjodoh bisa satu circle bisa menjadi rejeki kita seperti itu jadi ibaratkan kita contohnya seperti melamar kerja ya ibaratkan seperti melamar kerja seperti itu ketika kita mencari kesana kemari tapi kita tidak menemukan tiba-tiba ada kerjaan lain yang mencari kita seperti itu atau mungkin ketika kita mencari kita langsung menemukan itu adalah suatu hal yang umum ya tentu kita bisa mendapatkannya ketika memang sudah rezeki kita karena memang sudah menjadi kerja keras atau karma sehingga kita dengan mudah menemukan pada saat yang tepat tapi kalau misalkan tidak jodoh atau bukan rezeki maka ketika kita mencari seberapa kalipun kita selalu dihambat ada saja kegagalan sehingga kita harus menunggu itu untuk menemukan apa yang tepat untuk diri kita itulah hukum kebalikan ya ada waktunya jadi semuanya itu spiritual ya semua itu kejadian-kejadian dalam hidup itu adalah dunia spiritual yang tidak banyak orang sadari seperti itu sampai disini saja pembahasan saya semoga dapat dipahami bagi teman-teman yang masih mencari kesana kemari apa yang kalian cari cobalah untuk ikhlas cobalah untuk sabar dan selaras dengan alam ketika kalian menunggu dan itu menjadi rezeki kalian itu menjadi hak kalian apa yang kalian cari itu akan datang menghampiri kalian percaya tidak percaya tapi inilah hukum kebalikan jadi apapun bisa terjadi di luar ekspetasi manusia